Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku sekalian Bertemu dengan Pak Guru Melalui channel Pandawa Edukasi Nah kali ini Pak Guru akan sharing Tentang informasi mengenai Kisi-kisi soal Penilaian akhir semester Pendidikan agama islam dan beri pekerti Untuk kelas 4 Semester 1 Kisi-kisi ini Merupakan garis-garis besar Soal yang insya Allah akan ditampilkan Dalam penilaian akhir semester 1 Kelas 4 Mata pelajaran pendidikan agama islam dan beri pekerti Untuk tahun ajaran 2021-2022 Nah kisi-kisi ini Berlaku terbatas Yaitu hanya bagi sekolah Yang melakukan perampingan materi Pada pembelajaran masa pandemi COVID-19 Dan terutama yang menggunakan Buku pegangan Terbitan PT. Erlangga Nah anak-anakku sekalian Untuk selengkapnya Mari kita simak penjelasan berikut ini Kompetensi dasar yang pertama adalah Mengetahui Quran Surat Al-Falak Dengan baik dan benar Nah adapun indikator soal yang akan ditampilkan adalah Sebagai berikut Pertama adalah Akan disajikan Salah satu ayat Di dalam Quran Surat Al-Falak Kemudian siswa Dapat menyebutkan Nomor ayat yang sesuai Berikutnya Disajikan salah satu ayat Kemudian siswa Dapat menyebutkan Arti potongan ayat Surat Al-Falak Berikutnya adalah Menyebutkan Salah satu manfaat Membaca Quran Surat Al-Falak Berikutnya adalah Disajikan deskripsi Tentang kandungan Quran Surat Al-Falak Kemudian siswa Dapat menyebutkan Ayat yang sesuai Dengan deskripsi yang dimaksud Kemudian siswa juga Dapat menjelaskan Isi pokok Quran Surat Al-Falak Berikutnya Indikator soal terakhir Dalam kompetensi dasar Mengetahui Quran Surat Al-Falak Adalah Disajikan deskripsi Tentang jenis-jenis kejahatan Di dalam Quran Surat Al-Falak Kemudian siswa Dapat menentukan Jenis kejahatan yang sesuai Selanjutnya Kompetensi dasar yang kedua Adalah Mengerti makna Asma'ul husna Al-Basir Al-Adal Dan Al-Azim Indikator soalnya Adalah Sebagai berikut Disajikan salah satu Asma'ul husna Kemudian siswa Dapat menyebutkan Artinya Berikutnya adalah Disajikan makna Salah satu Asma'ul husna Kemudian siswa Dapat menentukan Asma'ul husna Yang sesuai Nah kompetensi dasar Selanjutnya Adalah Memahami makna Iman kepada Rasul Allah Nah ada pun Indikator soalnya Adalah Sebagai berikut Siswa dapat menyebutkan Jumlah nabi atau rasul Yang wajib Diketahui Berikutnya adalah Disajikan beberapa Sifat-sifat rasul Kemudian siswa Dapat menentukan Sifat rasul yang sesuai Siswa juga Dapat menyebutkan Sifat-sifat wajib Nabi dan rasul Selanjutnya Siswa dapat menjelaskan Perbedaan Nabi dan rasul Indikator terakhir Adalah Disajikan sifat-sifat rasul Kemudian siswa Dapat membedakan Antara sifat wajib Dan sifat mustahil rasul Yang sesuai Kemudian kompetensi dasar Yang berikutnya adalah Memahami makna perilaku jujur Di dalam kehidupan sehari-hari Indikator soalnya adalah Disajikan tentang contoh perilaku Siswa dapat menyebutkan Nama sikap yang sesuai Dengan perilaku tersebut Kompetensi dasar berikutnya adalah Memahami makna perilaku amanah Dalam kehidupan sehari-hari Ada pun indikator soalnya adalah Disajikan beberapa pernyataan Tentang sikap atau perilaku terpuji Siswa dapat menentukan perilaku amanah Yang tepat Kompetensi dasar berikutnya adalah Memahami makna perilaku hormat dan patuh Kepada orang tua dan guru Indikator soalnya adalah Sebagai berikut Disajikan narasi singkat Tentang sikap hormat dan patuh Kemudian siswa dapat menentukan Contoh sikap hormat dan patuh Kepada orang tua Berikutnya adalah Disajikan salah satu contoh perilaku Siswa dapat menentukan Jenis perilaku hormat dan patuh Yang sesuai Kemudian disajikan narasi singkat Tentang sikap hormat dan patuh Siswa dapat menentukan Contoh hormat dan patuh Kepada guru Kompetensi dasar berikutnya adalah Memahami sikap santun Dan menghargai teman Baik di rumah Sekolah Maupun di masyarakat Indikator soalnya adalah Disajikan pengertian santun Siswa dapat menyebutkan Contoh perilaku santun Terhadap teman Kompetensi dasar berikutnya adalah Memahami tata cara bersuci Dari hadas kecil Sesuai ketentuan syariat islam Indikator soalnya adalah Sebagai berikut Disajikan beberapa pernyataan Tentang hadas Siswa dapat menentukan Ketentuan yang sesuai Berikutnya adalah Disajikan narasi singkat Tentang bersuci Siswa dapat menentukan Jenis tata cara bersuci yang sesuai Indikator soal berikutnya adalah Siswa dapat menentukan Rukun wudhu yang sesuai Juga disajikan beberapa ketentuan Dalam berwudhu Siswa dapat mengurutkan Ketentuan berwudhu dengan benar Berikutnya Disajikan beberapa ketentuan Tentang tayamum Siswa dapat menentukan Ketentuan yang sesuai Siswa juga dapat menyebutkan Pengertian tayamum Selanjutnya Siswa dapat menyebutkan Pengertian hadas Siswa dapat menyebutkan Macam-macam hadas kecil Berikutnya adalah Siswa dapat menyebutkan Macam-macam yang harus dibersihkan Sebelum melakukan Ibadah sholat Berikutnya Siswa dapat menyebutkan Tata cara bertayamum dengan benar Kemudian kompetensi dasar berikutnya adalah Memahami kisah keteladanan Nabi Ayyub Indikator soalnya adalah Disajikan narasi singkat Tentang cobaan yang diterima oleh Nabi Ayyub Alayhi salam Siswa dapat menentukan Contoh teladan Ketika sedang sakit Selanjutnya Kompetensi dasar yang terakhir adalah Memahami kisah keteladanan Nabi Musa Indikator soalnya adalah Siswa dapat menyebutkan Nama Raja yang berkuasa Pada saat Nabi Musa Dilahirkan Nah anak-anakku Itulah tadi beberapa kisih-kisih Yang telah Pak Guru sampaikan Yang insya Allah akan kalian temukan Di dalam soal penilaian Akhir semester nanti Selamat belajar Jangan lupa berdoa Semoga sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya